Intro Loh, Dek, kamu kenapa Natal-Natal begini kok wajahmu sedih sih? Iya, lihat sepi, tidak ada teman merayakan Natal Oh, kalau ini sih semua orang di dunia juga mengalami Sudah, jangan sedih lagi Yuk, sama aku kita ngerayain Natal bareng Gimana? Mau, mau Yuk, 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 yuk Intro Intro Joy to the world, the Lord is come Let earth is here by me Let every heart prepare me And heaven and angels sing And heaven and angels sing And heaven and heaven and angels sing Joy to the world, the Lord is come Let earth is here by me Let every heart prepare me And heaven and angels sing And heaven and angels sing And heaven and heaven and angels sing And heaven and heaven and angels sing Yo, Gloria, it's like a sound of this video Oh, Gloria, it excelsis Deo Oh, Gloria, it excelsis Deo Kita sorga bergema Lagi raja mulia Ramai dan sejahtera Turun dalam dunia Bangsa, bangsa bangsa bangkitlah Yang bersorga bergema Bangsa, bangsa bangsa bangkitlah Bermaklukan kabar bang Kahir di musang bajaj Kita sorga bergema Lagi raja mulia Namun tubuh teman East God and angels sing Dalam kelimpi kenal, firman Allah yang tepat Dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel Kita surga berdebar, sayangnya mulia Oh, 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 oh Selanjutnya, Richard Dede, kita akan menyaksikan penampilan spesial Oh ya? Apa itu? Kita sama-sama saksikan penampilan dari Reinhardt Oh, holy night, the stars are brightly shining It is the night of our dear Savior's world Long lay the world in sin and error pining Till He appeared and the soul felt its world A thrill of hope, a weary world rejoices For younger bricks, a new when glory is born Born on your knees Oh, hear the angels' voices Oh, night divine Oh, night when Christ was born Oh, night divine 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 Hi, kalian udah pernah di sini? Udah selesai konsernih Duh batal gara-gara covid Tau gak sih Endorsanku itu yuk Berkurang Iya nih aku gak bisa traveling tahun ini Padahal tahun lalu Aku ke Singapura Terus 2 tahun lalu Aku pergi kemana ya lupa Eh Eropa kayaknya Nah padahal rencana Tahun ini aku mau pergi ke Ethiopia Padahal udah janjian sama Limindo Wah Ah sama Aku sih sebenernya Berjanjian mengiringin konsern Natalnya BTS Tapi karena Corona Gagal deh pelayananku Iya aku juga sedih Gak bisa lomba Gak bisa merayah Natal Bareng temenku di gereja Natal apaan ini Natal Yang menyebalkan Tapi guys Apa buahnya Natal Sama covid Tapi kan Natal tentang buah sus lahir Gak ada hubungannya sama covid Iya gak sih Eh guys guys Udah jam capo nih Bubar 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 Mending kita ikut capo yuk Aku lihat temanya asik sih Tentang natal waktu pandemi Pembicaranya Tisya Susan lho Yeay Tisya kemampuan Udah guys Buruan Bentar telah Oke bye bye Oke bye bye Halo anak-anak Ketemu lagi kita ya Dan bentar lagi Kita akan merayakan Natal Ticu udah denger tuh tadi Katanya ada yang ribut-ribut Ribut-ribut Karena mereka Tidak jadi jalan-jalan Ribut-ribut karena Sekarang kok beda Natalannya Ribut-ribut karena Mama udah janji ini itu Tapi gak jadi Terus Ribut juga karena Gak bisa ngapa-ngapain di gereja Betulkah Apakah kalian di rumah Juga sedang ribut Sudah ada yang ribut Oh belum sempat Belum sempat teacher Soalnya baru selesai final test Oke Ada yang punya rencana Untuk ribut habis ini Jangan ya Gak perlu ribut Tenang saja Kita akan sama-sama Merayakan Natal Nah Hari ini kita mau Sama-sama belajar Dari dua ayat saja Teacher akan bacakan Untuk kalian Ayat yang pertama Kita akan baca sama-sama Dari satu Korintus satu Ayat yang ke sembilan Begini bunyinya Allah yang memanggil kamu Kepada persekutuan Dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita Adalah setia Oke Ayat kedua Yang kita akan baca Sama-sama hari ini Adalah dari Matius 28 Ayat 20b Yang begini bunyinya Dan ketahuilah Aku menyertai kamu Senantiasa Sampai kepada Akhir zaman Nah Dari ayat tadi Kita belajar dua hal Apa itu anak-anak Satu Bahwa Allah kita Adalah Allah yang setia Oke Dan yang kedua Bahwa Allah kita Adalah Allah yang Akan selalu Menyertai kita Bahkan dibilang Bahwa Allah akan Menyertai kita Sampai Kepada akhir zaman Nah Natal kali ini Anak-anak kita Mau sama-sama mengingat Bahwa ribuan tahun yang lalu Yesus telah lahir Untuk kita Tuhan sudah mengirimkan Anaknya yang tunggal Menjadi manusia Untuk kita Dan kalian tahu Anak yang sama Yang lahir Di hari Natal Ribuan tahun yang lalu itu Adalah Tuhan kita Allah yang sama Yang setia Yang akan menyertai kita Dan satu lagi Ini adalah Allah yang Tidak pernah gagal Allah kita Tidak pernah gagal Anak-anak Allah kita Tidak pernah gagal Menepati janjinya Wah teacher Kalau mama Kemarin janji ngajak aku Jalan-jalan Terus gak jadi Wah teacher Papa sudah janjiin Beli aku hadiah Tapi papa juga Batal Banyak orang akan gagal Tetapi Allah kita Tidak akan pernah gagal Nah anak-anak Iya Zaman sekarang ini Ada banyak hal yang tidak ideal Apalagi bulan-bulan terakhir ini ya Banyak hal yang tidak ideal Banyak rencana yang buyar Rencana teacher juga banyak yang buyar Rencana mama papa mungkin juga banyak yang buyar Apalagi rencanamu Apalagi yang sudah disusun Jauh-jauh hari Pengen liburan kesini Kesana Semuanya buyar Tapi hari ini Saat kita mau sama-sama merayakan Natal Kita mau sama-sama mengingat Bahwa Allah kita adalah Allah yang setia Ingat itu baik-baik anak-anak Apapun kondisinya Saat kondisi saat ini tidak enak pun Allah kita adalah yang setia kok Dan kita juga mau terus mengingat Bahwa Allah kita akan terus menyertai kita Kapan teacher? Kapan saja? Bahkan saat kondisi tidak enak pun Tuhan akan terus menyertai kita Sampai kapan? Sampai akhir zaman anak-anak Mari kita akan sama-sama katakan Bahwa Allah kita adalah Allah yang setia Ayo kita sama-sama katakan Allah kita adalah Allah yang setia Allah kita adalah Allah yang akan terus menyertai kita Sampai akhir zaman Kita mari Mari kita sama-sama sampaikan ini Katakan sama-sama Allah kita akan menyertai Sampai akhir zaman Dan terakhir anak-anak Ayo kita katakan sama-sama Bahwa Allah tidak pernah gagal Yuk kita sampaikan sama-sama Allah tidak pernah gagal Jadi mari kita rakyatkan Natal kali ini Dengan penuh sukacita Karena kita memiliki Allah yang setia Allah yang selalu menyertai kita Dan Allah yang janjinya tidak pernah gagal Tuhan Yesus memberkati Selamat Natal Wih Yang disampaikan pikir Susan Pas buahnya tuh guys Kita jangan ngeluh lagi ya guys Nggak ada mafanya Betul Apapun kondisinya Tuhan itu selalu setia Dan menyertai kita Hmm betul juga ya Kata-kata semar tadi Thank you thank you Semar gitu loh Natal karena pandemi Kenapa tidak Halo good morning Ini lama sekali Sejak saya lihat kalian semua Dan saya sangat rindu kalian semua Ini saya duduk di kantor Ada sepi Dan saya sangat rindu mendengar kalian bermain di luar Lari dan main basket Main bola Main di playground Luar biasa itu Saya harap kalau kalian semua sehat Dan aman Dan kita akan pasti selalu tetap berdoa ya Untuk hari yang kita bisa bersama lagi Dan karis ini akan diisi penuh dengan banyak energi Banyak anak senyum Dan tertawa dan belajar Dan semangat ya We know this day is coming So kita yakin hari itu akan datang Nah saya diberi kesempatan untuk sharing sedikit Tentang Natal Karena apa? Karena Natal ini dekat Ini sudah bulan Desember Christmas season Oke so ini saya mau sharing sedikit Beberapa ayat Ini ayat Paling favorit saya untuk Natal Ada dua Dan duanya dari buku yang sangat indah Ini dari perjanjian lama Namanya Yesaya Dari Yesaya Yang pertama ini dari Yesaya Pasal 7 ayat 14 Nah ingat ini Ini ditulis Ini diberi oleh Tuhan Ratusan tahun Sebelum Yesus lahir Oke Yesaya Pasal 7 ayat 14 Sebab itu Tuhan sendirilah Yang akan memberikan kepadamu Suatu pertanda Sesungguhnya seorang perempuan muda Mengandung Dan akan melahirkan seorang anak laki-laki Dan dia akan menamakan dia Emmanuel Terus ini ada Profesinya Ada Nabi yang berkata Ada Akan ada anak yang lahir Itu ternyata siapa Itu Yesus Terus dari Yesaya Pasal 9 Sebab seorang Anak Telah lahir Untuk kita Seorang putra Telah diberikan Untuk kita Lambang Permintahan Ada di atas Bahunya Dan namanya Disebutkan orang Penasihat ajaib Ala yang perkasa Bapak yang kekal Dan Raja Damai The Prince of Peace Terus ini Diberi pada orang Diberi pada kita Di zaman sangat gelap Ini diberi Di zamannya saya itu Ada banyak Menderita Orang di Israel Mereka Diperbudakan Ada Kerajaan dari luar Yang menguasai mereka Membunuh Banyak mereka Banyak keluarga Dipecah Ada banyak Orang menangis Banyak yang sedih Dan di suasana gelap Seperti ini Diberi Janji dari Tuhan Aku akan Kirim Anak Dan anak ini Akan menjadi Juru selamat The savior of the world Terus Orang mendengar itu Dan mereka ada harapan Dan mereka menunggu Mereka menunggu Karena mereka diberi Janji Itu isi penuh Dengan harapan Janji yang mereka bisa Percaya Tuhan Dan janji bahwa Pada akhirnya Tuhan akan menangnya Dan itu janji bahwa Tuhan akan kirim Anaknya ke dunia Untuk Menyelamatkan kita Terus orang menunggu Dan mereka berdoa Dan mereka menunggu Satu bulan Dan mereka menunggu Satu tahun Dan mereka menunggu Lima tahun Dan anak ini Masih belum lahir Dan mereka menunggu Sepuluh tahun Dan ada generasi Yang sudah meninggal Dan ada generasi baru Dan mereka sudah menunggu Seratus tahun Tapi ada orang yang Tetap percaya Karena apa? Karena mereka ada Janji dari Tuhan Dan mereka menunggu Dua ratus tahun Dan tiga ratus tahun Apa bisa bayangkan? Lima ratus tahun Sampai Tujuh ratus empat puluh tahun Nah apa bisa bayangkan begitu? Ya saya menulis ini Terus menunggu Tujuh ratus empat puluh tahun Nah berapa Umur kamu? Mungkin umur Mungkin kamu umur sembilan Umur enam Umur delapan Begitu Apa bisa bayangkan? Tujuh ratus empat puluh tahun Dan apa tahu bahwa Anak Tuhan mereka menunggu Selama itu Dan mereka tidak hilang harapan Sehingga nanti Tujuh ratus empat puluh tahun Lagi Orang masih siap Dan orang masih berdoa Dan dengan saat Yesus Kristus Lahir Mereka siap Dan mereka menerima Kabar yang baik Yaitu Natal Itu artinya Natal Akhirnya janji Tuhan Itu tetap Itu jadi nyata Anak lahir Itu Yesus Itu juru selamat kita Nah ini Saya mau bertanya Kamu ini sekarang Apa kamu tahu Bagaimana menunggu? Apa kamu tahu Bagaimana menunggu? Apa kamu orang Yang sabar? Apa kamu bisa calm? Apa kamu bisa sendiri Tidak punya gadget Tidak punya screen Tidak punya apapun Tidak punya musik Terkadang saya Di mobil dengan anak saya Mereka sudah besar Tapi apa tahu Mereka ada headphones Dan saya di depan Saya sedang setir Dan saya mengomrol Dan berbicara banyak Terus mereka diam sekali Saya lihat ke belakang Dan mereka ada headphones Dan mereka tidak bisa mengomrol dengan saya Karena mereka mau dengar musik Apa kamu orang yang bisa Kalem Walau sepi Apa kamu bisa tenang? Walau tidak ada games Tidak ada movie Tidak ada televisi Apatau ini Waktu saya remaja Saya Ada kesempatan Pergi backpacking Yaitu Saya pergi ke gunung Ini di Amerika Dan tujuh hari Saya ambil Backpack Nah saya pergi Dengan teman-teman Tetapi kami memutuskan Untuk tiga hari Dari tujuh itu Kami akan Sendiri pergi Dan backpacking sendiri Terus ini Saya tiga hari Di hutan Sendiri Tidak ada teman siapapun Dan hari pertama Saya semangat Akan buat api Akan Akan berburu Begitu Dan hari kedua Saya luar biasa bosan Sampai hari ketiga Saya menderita Seperti sengsara Saya sangat rindu Bersama dengan teman Karena saya tidak bisa Tahan sendiri Tidak ada musik Tidak ada teman Tidak ada Orang mengombrol Dan saya harus Belajar Untuk sabar Dan menunggu Sesuatu yang luar biasa Akan datang Apa kamu Bisa melakukan Sesuatu Lama sekali Seperti Saya tahu Ada Ada anak di karis Dan mereka Praktis piano Setiap hari Mereka Praktis piano Dan mereka Masih kecil Dan mamanya Berkata pada mereka Kamu harus Praktis Seperti satu jam Sehari Dan mereka Praktis piano Dan mungkin Mereka tidak Mau Tapi setiap hari Mereka Praktis piano Dan apatau Waktu mereka Lebih tua Waktu mereka Sudah besar Mereka bisa Main piano Luar biasa Alasan Alasan apa Orang bisa Main gitar Atau Main piano Atau bisa Menyanyi Sangat luar biasa Karena mereka Sabar Mereka Praktis setiap Hari Satu bulan Dua bulan Tiga bulan Dua tahun Tiga tahun Lima tahun Mereka praktis Akhirnya Mereka dapat Yang Seperti janji Mereka dapat Yang luar biasa Terus ini saya mau bertanya lagi Apa kamu orang yang bisa menunggu Dan tidak hilang harapan You know guys We live in fast communication Everything Semua itu cepat Di zaman kita Internet itu cepat Kita dapat makanan itu cepat Komunikasi itu cepat Apatau ini saya bisa panggil kamu Dan menggunakan whatsapp Dan bisa lihat muka kamu Semua cepat Terus kita hilang Kesempatan untuk menunggu Dan tenang Apatau ini waktu saya Anak SD Saya diberi kesempatan Menanam biji Ini biji pohon Tapi biji saja Dan saya menanam itu Di belakang sekolah saya Dan saya tidak pikir Biji itu lagi Tapi nanti Saya sudah besar Sudah dewasa 25 tahun lagi Saya kembali Ke SD saya Dan apatau yang saya lihat Serius ini Saya lihat ada pohon Sangat tinggi Mungkin 20 meter Pohon itu Itu pohon yang Saya menanam biji Terus ini saya kembali 25 tahun lagi Dan ada pohon Kuat dan besar Dan itu yang dari biji kecil Tetapi itu butuh waktu It takes time Dan cara Tuhan Biasanya membutuhkan Kalau kita sabar Dan Tuhan mau kita pintar Untuk menunggu Terus ini kemarin Bulan Februari Kita harus tutup karis Dan masuk online school Dan itu Maret Kita tidak tahu Apa yang akan kembali Karis Bulan April mungkin Saya sendiri pikir Oke Mei pasti Terus Mei lewat Itu Juni Saya pikir Oh pasti kita semua Kembali ke sekolah Bulan Juli Ternyata tidak Terus ada Agustus September Ini lama sekali ya Kita di rumah Guru mengajar online Anak belajar online Oktober Sudah November selesai Ini sudah delapan bulan Dan kita masih menunggu Dan apa tahu bahwa Tuhan tidak mau kita Hilang harapan Don't ever lose hope ya Jangan pernah menyerah Selalu percaya Selalu percaya Saya mau kamu berkomet sekarang Ini kamu akan selalu percaya Kepada Tuhan Saya mau kalau kamu lihat Gambar besar Ini zaman COVID-19 Dan nanti kamu akan bisa Kembali ke sekolah Kamu akan bisa bersama Dengan teman lagi Dan kamu kuat Di dalam iman Dan percaya Terus ini kita tahu Bahwa Tuhan Akan pasti Akan pasti Menjawab Berdoa kita So ini saya mau Kalau kita semua Percaya Dan berdoa Ok let's pray together Ok saya minta Kalau kamu tutup mata Dan berdoa dengan saya Tuhan terima kasih Atas Natal Tuhan terima kasih Atas Mereka Yang menunggu Ratusan tahun Menunggu Ada juru selamat Akan lahir Anak ada bayi Akan dilahirkan Dan ini menjadi Mesias Ini menjadi Juru selamat dunia Dan akhirnya Mereka dapat Yang mereka percaya Tuhan terima kasih Karena Tuhan Luar biasa setia Dan tolong Membantu Kami untuk Menjadi orang Lebih sabar Tolong Membantu Kami Untuk Menjadi orang Yang selalu Percaya Dan tidak pernah Menyerah Terima kasih Tuhan Atas kesempatan Kami bisa Merayakan Natal Bersama dengan Keluarga Tuhan tolong Memberkati Setiap orang Yang mendengar Suara saya Sekarang ini Kalau ada anak Yang merasa Sendiri sekarang Kalau merasa Bosan Kalau ada anak Yang merasa Putus asa Kalau ada anak Yang merasa Sedih Ini Tuhan Saya berdoa Untuk dia Bahwa dia Akan percaya Dia akan Mempercayakan Beban hatinya Kepada Tuhan Ini kami berdoa Di dalam nama Tuhan Yesus Amin Oke guys Merry Christmas God bless you Have a wonderful day Thank you We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And Happy New Year We wish you a Merry Christmas 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 And Happy New Year Merry Christmas We wish you a 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 Merry Christmas